Pemirsa diduga sopir mengantuk sebuah minibus menghantam minibus lainnya dari arah berlawanan di jalur mudik di jalur selatan Ciamis, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua minibus terjadi di jalur mudik selatan Jawa Barat, tepatnya di jalan raya Ciharbeti, Sindangkasi, pencamatan Ciharbeti, kebupaten Ciamis, Jawa Barat. Tabrakan bermula saat minibus yang dikemudikan Asep Suhendi melaju dari arah Ciamis menuju Bandung. Setibanya di lokasi kejadian, dari arah berlawanan tiba-tiba mobil yang dikemudikan oleh Wahyu Aprianto oleng ke kanan dan menghantam keras minibus hingga terseret ke sebuah parit. Pengemudi mobil itu diduga mengantuk, tidak ada korban jiwa atas peristiwa ini. Subirnya ngantuk sehingga mengarah ke kanan sehingga menabrak mobil yang ada di depannya. Mobil yang ada di depannya adalah Senia, Noko, dia 164 DC yang tersabrak kemudian terseret ke pinggir sampai ke solongan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.